Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka belum mau buka suara mengenai susunan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang termasuk berapa komposisi antara kader partai dan juga kalangan profesional. Dan soal peluang PKS bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, Gibran hanya tersenyum dan bilang Prabowo yang akan menjawabnya. Nanti ditunggu aja untuk susunan komposisinya ditunggu aja ya. Mas, untuk penegasan PKS apa tetap jadi bergabung ke koalisi pemerintahan? Itu nanti yang menjawab Pak Presiden terpilih saja. Jep, makasih. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyinggung langkah Presiden terpilih Prabowo yang merangkul partai politik di luar koalisi. Kata AHI, koalisi bukan soal besar-besaran, tapi penting menjaga soliditas agar koalisi tak rontok di tengah jalan. Pernyataan AHI ini muncul sehari sebelum Ketua Umum Nasdem Surya Palo menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya. Bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu. Nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan, stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi juga sampai dengan akhir. Meski pemerintahan Prabowo Gibran baru akan dilantik 6 bulan lagi, Koalisi Besar Presiden terpilih Prabowo Subianto rawan gesekan. Potensi gesekan ini bersumber dari manuver Prabowo yang merangkul partai politik di luar koalisinya. Sementara ada partai di dalam koalisi yang terlibat rivalitas dengan partai politik yang akan masuk. Terbaru adalah soal keberatannya Partai Glora terhadap rencana PKS masuk dalam koalisi. Bagaimana Prabowo mengatasi potensi gesekan di koalisi gemuknya ini? Apakah bagi-bagi kursi kabinet bisa menjadi insentif untuk membuat solid koalisi? Atau mungkin justru urusan kursi kabinet memperparah gesekan? Sudah ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore, Bang Andre, Mas Adi. Ya, selamat sore, Audrey. Selamat sore, Audrey. Selamat sore juga, atau selamat siang ya, waktu Katar nih, Bang Andre. Bang Andre, saya mau tanya dulu ke Bang Andre nih, ini kan belum kabinetnya terbentuk, tapi udah kecium nih, terendus ada potensi gesekan koalisi gemuk, ada Demokrat versus Nasdem, terbaru PKS versus Glora, nggak pusing Bang Andre untuk tetap merekrut sebanyak-banyaknya partai luar koalisi? Jadi gini, Audrey, semua sih solid-solid aja, nggak ada masalah. Memang dari awal Pak Prabu dan teman-teman Koalisi Indonesia Maju ingin pertama ya, pertama dulu deh, saya jelaskan ya. Pak Prabu tuh dari awal sudah menyampaikan bahwa syarat Indonesia menjadi negara maju, Indonesia ini harus guyup, elitnya harus bersatu, itu pertama yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, Pak Prabu juga sudah menyampaikan ulang-ulang kali dalam kampanye beliau, 6 bulan terakhir ini bahwa kalau seandainya takdir Allah mentakdirkan beliau menjadi presiden Indonesia ke-8, dan juga rakyat memberikan mandat kepada beliau, beliau ingin mengajak seluruh kekuatan yang ada. Lalu yang ketiga, setelah keputusan MK, waktu di doorstop oleh teman-teman di depan rumah Kartanegara, dia menyampaikan ingin membangun pemerintah yang kuat dan efektif. Jadi intinya apa? Tentu komunikasi politik dilakukan kepada seluruh pihak ya, si Ratu Rahim, Tapi belum apa-apa, nampaknya sudah ribut di luar nih, Bang Andre. Nggak ada ya ribut, itu kan kata Audrey aja. Yang jelas kalau koalisi... Kata Mas Ahe loh, bilang rontok kalau misalnya takut rontok koalisinya. Ya tentu kalau orang memberikan masuk, karena hal-hal yang wajar. Tapi saya rasa kita sepakat akan membangun kekuat, apa namanya, koalisi yang kuat dan efektif. Sehingga janji-janji kampanye Pak Prabu dan Mas Gibran bisa segera dieksekusi. Karena apa? Sekali lagi, Pak Prabu ini bukan membawa slogan jargon perubahan. Yang Pak Prabu ini menyampaikan adalah semangatnya semangat berkelanjutan. Jadi 20 Oktober nanti dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-8, menggantikan Pak Jokowi, Pak Prabu itu tidak lagi mengalami transisi, penyusuaian. Ya tapi langsung tancap gas bersama Mas Gibran. Melanjutkan keperhasilan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan Kiemak Ruf. Nah sehingga itu harus didukung oleh kekuatan koalisi yang kuat dan efektif. Dan Alhamdulillah saat ini dengan pernyataan Nasdem dan PKB yang akan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, kalau dihitung-hitung kan sudah 75%. Kalau gitu tetap mau membuat koalisi yang gemuk ya, memasukkan banyak. Kalau itu kan dengan 75% insya Allah koalisinya kuat dan efektif. Sehingga agenda Pak Prabu dan Mas Gibran, janji-janji kampanyenya beliau berdua segera bisa dieksekusi. Bang Andre kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Adi deh, kalau gitu dengan memperbanyak koalisi di dalam pemerintahan Pak Prabu dan juga Mas Gibran, ini semakin memperkuat merealisasikan janji-janji Pak Prabu dan juga Mas Gibran gak sih? Atau sebaliknya ini kayaknya di luar aja udah riu-riu banget nih Mas Adi? Ya saya kira memang ketika ada kekindungan Prabu Subianto dan Gibran, merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik, sebut saja misalnya PKB dan Nasdem, ini kan tentu sebagai upaya untuk mengamankan supaya kepentingan-kepentingan politiknya di lima tahun yang akan datang, ini tidak mendapatkan resistensi, tidak mendapatkan penolakan terutama dari politisi parlemen. Tentu agak risikan, Audrey, kalau semua proyek-proyek mercesuar yang diinginkan oleh Prabu itu mendapatkan penolakan dari parlemen. Seperti yang terjadi pada Jokowi 2014 ketika prode pertama jadi presiden, itu hampir setahun setengah Jokowi itu tidak bisa mewujudkan semua keputusan politiknya karena parlemen saat itu mayoritas dikuasai oleh pendukungnya Prabowo. Tentu Prabowo ingin tancap gas kata Bang Andre, makanya salah satu cara adalah membabat semak belukar politik dengan cara merangkul pihak-pihak yang kalah, yaitu Nasdem dan PKB yang kalah. Tapi masanya belum apa-apa sudah riu nih, katanya takutnya rontok di tengah jalan, apalagi belum ada PKS versus Gelora yang panas-panasan juga. Ya saya kira memang secara alamiah, memasukkan orang baru, apalagi orang baru itu adalah kompetitor yang saling bersaing dalam pilpres, pastinya akan mendapatkan penolakan. Jadi pernyataan Gelora yang menolak PKS misalnya, itu adalah sebagai salah satu perang terbuka, bahwa bagi Gelora sebagai pendukung utama Prabowo, haram hukumnya bagi PKS. Karena PKS ini kan secara ideologis dan kebandingan politik berbeda dengan Prabowo, termasuk dengan Gerindra. Begitupun dengan Demokrat ya, AHI, rasa-rasanya luka hati ya, akibat misalnya tidak membuatkan tiket pencapresan maju dengan Pak Anies Baswedan, ini kan masih membekas. Maka tak mengherankan ketika PKB dan Nasdem, dikabarkan berkoalisi dengan Prabowo, AHI itu satu-satunya kota umum yang speak up. Kasih warni, jangan sampai koalisinya judulnya banyak, tapi kemudian akan rapuh di tengah jalan. Bagi saya ini sebagai bentuk rasa tak nyaman dan tak happy, karena kedua partai. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Bang Andre juga Mas Adi, sebenarnya terutama ke Bang Andre nih. Ini Pak Prabowo sebenarnya nanya dulu nggak sih ke koalisi internal yang sudah jelas-jelas dari awal mendukung Prabowo Gibran begitu, sebelum partai di luar pemerintahan ini direncanakan akan masuk, dan sudah masuk sebenarnya. Contohnya seperti Nasdem dan juga PKB, nanti usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Nanti Bang Andre dan juga Mas Adi menjawabnya. Konsultasi dulu nggak sih atau izin dulu ya kepada partai-partai koalisi pendukung dari awal gitu untuk merangkul sebanyak mungkin parpol lain. Contohnya yang terakhir ada Nasdem, PKB. Ya, carikan begini, kita kan sudah sepakat dari awal bahwa Pak Prabowo ingin membangun kekuatan yang kuat dan efektif. Jadi tentu komunikasi politik sudah dilakukan dengan teman-teman koalisi ya. Dan sekali lagi, tidak ada masalah sebenarnya Audrey ya. Dan Alhamdulillah dengan pernyataan bergabungnya Nasdem dan PKB kan, harapan tadi disampaikan Adi kan jelas. Bahwa Pak Prabowo ingin bagaimana agenda-agenda beliau, janji kampanye beliau bisa dieksekusi. Kan itu harapannya. Jadi saya rasa tidak ada masalah Audrey. Jadi menurut saya yang tidak ada masalah tidak usah dibahas. Karena tadi kata Mas Adi bilang, mungkin Mas Ahaya ini masih panas dengan waktu itu tidak jadi cawapres ya. Enggak, enggak ada. Itu kan pernyataan Mas Ahaya mengingatkan koalisi itu harus solid ke depan. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Koalisi ini sangat solid ya. Kita ingin bekerja secara cepat dan efektif. Karena sekali lagi, Pak Prabowo ingin seluruh janji kampanye termasuk makan siang dan minum susu gratis itu bisa segera dieksekusi. Dalam beberapa bulan pemerintahan beliau. Jadi ini yang perlu dipahami oleh publik. Dan Alhamdulillah memang komitmen Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu ingin merangkul seluruh kekuatan. Dan Alhamdulillah itu direspon baik oleh PKB maupun Partai Nasdem. yang sudah menyatakan dukungan terbuka untuk bergabung bersama dengan pemerintah. Jadi ini tentu disyukuri dan Alhamdulillah. Sehingga harapan rakyat bahwa pemerintah Pak Prabowo dan Mas Kibran ini bisa bekerja langsung memenuhi ekspektasi publik kan harus kita syukuri. Jadi tidak ada masalah kenapa harus kita bahas. Kalau urusan yang lain yang partai belum bergabung dengan pemerintah ya urusan partai yang di luar pemerintah nantinya gitu loh. Kalau gitu Mas Adi, kalau mereka yang berantem ini antara Nasdem misalnya PKB sebenarnya bukan berantem sih mungkin masih panas aja ya. Tidak ada yang berantem Pak Adi. Jadi Autri jangan hal yang tidak ada dibikin mengada-ngada gitu loh. Ini kan pernyataan Mas Hayek sekedar memberikan masukan yang baik gitu loh. Kita koalisi harus kuat, solid, dan kompak. Itu kan hal yang wajar. Jangan dihubung-hubungkan dengan yang lain-lain. Orang pernyataan tidak ngapa-ngapain gitu loh. Mungkin gesekan kali ya Bang ya. Kalau gitu saya tanya ke Mas Adi. Tidak ada gesekan sama sekali ya. Kalau misalnya koalisi besarnya jadi masuk semuanya gitu termasuk yang ada saling gesek-mengesek begitu ya. Apa jadinya nih Mas Adi? Mas Adi secara prinsip ya. Pilpres itu adalah kompetisi untuk menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya cukup memahami suasana hati Ahaye dan suasana hati kawan-kawan Gelora. Mereka ingin menunjukkan bahwa jagoan mereka di Pilpres adalah jagoan yang menang. Jadi bergabung dengan Pravo itu adalah keistimewaan bagi Demokrat dan Gelora yang akan mereka tunjukkan. Kalau Demokrat kan ingin bilang ke Nasdem, ke PKS termasuk kepada PKB bahwa Ahaye itu tidak salah pilih. Oleh karena itu kalau tiba-tiba Nasdem dan PKB bergabung keistimewaan jadi Menteri dan bergabung dengan pemenang. Ini seakan-akan tak ada artinya. Termasuk Gelora kan ingin buktikan kepada PKS bahwa pilihan dan dukungan politik Gelora mendukung Pravo Subianto adalah pilihan yang rasional. Penal dan menang. Dan Gelora ingin nunjukkan bahwa Gelora akan bergabung dengan penguasa selama lima tahun yang akan datang. Kalau tiba-tiba PKS bergabung, istimewaan, kemewahan, dan dignity Gelora menjadi bagian dari Pravo Subianto itu sama saja. Karena PKS yang kalah pun, Nasdem yang kalah pun, PKB yang kalah pun juga bisa menikmati kekuasaan politik. Ini yang sepertinya saya lihat menimbulkan resistensi dan sikap politik yang sebenarnya sebagai bentuk penolakan. Parpol-parpol last minute baru masuk nih, apakah nanti juga akan mempengaruhi untuk mengatasi gesekan dengan susunan proporsi kabinet? Pastinya akan mempengaruhi. Ini kan ibarat koalisi kalau penuh sesak tentu tidak nyaman secara psikologi politik. Belum lagi misalnya ideologi dan kepentingan politik mereka per hari ini itu belum melebur satu sama yang lain. PKB itu masih menitipkan lapan agenda perubahan. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang gampang. Saya masih ingat loh, Caimin itu adalah orang yang menolak berpindahnya IKN. Iya kan? Infrastruktur juga sebagai proyek ugal-ugalan. Kalau tiba-tiba berkoalisi dan berkabung tanpa ada pertaubatan secara ideologi politik, tentu ini agak aneh. Oleh karena itu, sekalipun partai-partai yang kalah dalam pemilu ini ingin diajak berkoalisi, berkabung dengan Prabu Subianto, mereka harus diminta untuk melakukan klarifikasi dan pertaubatan. Bahwa mereka tidak punya agenda apapun dan hanya akan mendukung semua agenda politik yang sudah dibuat oleh Kedua dan Gibran. Oke, kalau Nasdem kan kelihatan memang sudah masuk ya, akan kerjasama begitu kata Pak Surya bilang. Kemudian juga PKS, nggak tahu nih akan masuk atau nggak. Tapi kalau keduanya masuk, nanti gimana komunikasinya? Atau jangan-jangan sudah berkomunikasi juga dengan Golkar, dengan PAN? Bang Andre. Oke, jadi saya rasa ini sekali lagi tidak ada gesekan, itu yang perlu saya tegaskan, tidak ada masalah. Jadi tolong jangan dibangun narasi terus gesek-mengesek, karena memang tidak ada gesekan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal komunikasi tentu Pak Prabu punya cara dan jalur untuk berkomunikasi dengan seluruh ketua umum partai-partai politik yang ada. Baik di koalisi kami maupun yang bergabung dalam koalisi kami yang baru, begitu. Jadi tidak ada masalah. Insya Allah koalisi ini ke depan akan solid dan bisa melaksanakan agenda-agenda kampanye Pak Prabu. Janji politik Pak Prabu dan Mas Gibran. Jadi tentu partai yang bergabung kepada koalisi Indonesia Maju, nantinya yang baru tentu akan ikut agenda Presiden Prabu dan Wakil Presiden Gibran terkabungi Raka. Parpol baru masuk artinya tetap ngikut ya nakodanya. Iya dong. Baik. Terima kasih Bang Andre Rosyada, terima kasih Mas Adi Preto, sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih. Selamat sore ya. Masih di Kompas Petang, sodara. Informasi lainnya akan dibawakan rekan saya, Ibrahim. Silahkan.